Halo guys, ketemu lagi. Oke, jadi setelah kali ini kita mau unboxing handphone jadul jaman 2016, tapi harganya tuh 1 jutaan. Wow, apa ini? Jadi kalau misalkan kemarin tuh Sony XZ, yang terakhir Xperia XZ, yang ini tuh Sony Xperia X Compact, jadi kayak adeknya gitu. Yaudah, langsung aja kita buka untuk si paketnya nih guys. Nah, dan ini dia box daripada Sony Xperia X Compact. Sebelum gue buka boxnya, kita kasih lewat dulu nih ada yang mau lewat. Monggo. Hai guys, udah tau dengan aplikasi Nox Cleaner. Aplikasi yang bisa kamu download di Google Play ini adalah aplikasi pembersih untuk memaksimalkan kinerja smartphone kamu. Cara installnya mudah banget. Kamu hanya perlu masuk ke Play Store dan ketik Nox Cleaner di kolom pencarian, kemudian klik install. Nox Cleaner langsung mencari dan membersihkan hal yang dapat menghambat kinerja smartphone. Nox Cleaner juga dapat membersihkan file chat yang kamu gunakan sehari-hari, seperti WhatsApp dan lain. Ketur manajemen foto, juga bisa mendeteksi foto-foto yang terduplikasi atau yang burap. Klik link di bawah video untuk download Nox Cleaner. Nah, balik lagi ke boxnya. Jadi, Sony Xperia X Compact ini gue dapetin dengan harga Rp 1 jutaan. Mungkin jaman 2016 kemarin sih harganya di atas Rp 6 jutaan kali ya. Yaudah, kira-kira ada apa aja sih di dalam isi boxnya. Jadi, ini tuh kayak versi mini-nya ya. Mini daripada si Sony Xperia XZ sih. Nah, ini dia handphonenya. Ini kecil banget ya handphonenya ya. Kita taruh dulu. Suaranya akan sedikit mengganggu karena lagi, apa ya, lagi batuk-batuk gitu ya. Lalu, next-nya ada buku panduan. Dalam bahasa Inggris yang biasa-biasa aja. Lalu, ada si kabel datanya dengan portnya itu serta portnya tipe C. Oke. Ya, emang Sony ternyata-rata udah C sih. Lalu, next-nya ada earphone-nya. Earphone, ya, jangan berharap earphone Sony yang cakep ya. Ini kan earphone ala kadarnya. Earphone mumpung ada gitu ya. Ada earbud-nya juga, lumayan ya. Dan yang terakhir ada kepala chargernya dengan output 1A. Ini enteng banget, ketahuan banget. Boongan ya. Jadi, sebenernya pada saat kamu beli handphonenya itu, yang original itu hanya handphonenya. Sisanya kayak boxnya, buku panduan, dan beberapa sensorisnya ini tuh kayak, ya, bisa dibilang kawel lah ya. Yaudah, mau tau kayak apa sih handphonenya? Handphonenya si Sony Xperia Compact yang imut-imut ini. Yuhuuu. Yuhu, balik lagi ke handphonenya. Dan ini adalah si Sony Xperia X Compact. Ini beneran kecil banget ya. Karena dia punya layar itu nggak sampai 5 inch. Dan juga bodinya agak sedikit tebal nih, bila dibandingkan dengan Sony-Sony yang lain, kemarin gue ya. Tetap punya dagu dan juga jidat yang lumayan lebar. Emang udah ciri khas dari Sony. Sekarang kita cek nih daripada bodinya itu kira-kira... Nah loh, ini dia. Kira-kira dia itu mulus apa nggak. Nah. Jadi, pas ngeliat handphonenya itu ternyata ini agak gompel gitu. Gompel. Pokoknya ini agak cacat ya. Sisanya kita cek lagi. Kalau misalkan kalian nemu sesuatu yang tidak biasa, kasih tau aja di kolom komentar ya. Dan kita lihat lagi. Aman sih sejauh ini ya. Oke. Aman, aman, aman. Di bagian atasnya ada port check audio. Di bagian kanan ada tombol power, ada control volume, ada tombol button untuk ke kamera langsung. Terus juga ada port USB-nya di sini. Jadi, dia tuh yang tipe C. Terus, dan... Sini dia. Dan juga untuk SIM tray-nya itu dia nggak pake si... Apa namanya? SIM ejector. Tapi tinggal tarik gitu aja. Hanya mampu menampung satu SIM dan juga microSD ya. Jadi, SIM-nya nggak boleh dua, satu aja. Bagian belakangnya nih. Nah, bagian belakangnya ada kamera 23MP dan juga LED Flash di sini ya. Sedangkan kamera depannya itu dia 8MP. Lalu, untuk layarnya sendiri, dia itu lebarnya nggak sampai 5 inch. Jadi, bener-bener imut banget nih guys. Jadah, langsung aja kita nyalain untuk si handphonenya. Sip, balik lagi ke handphonenya. Tadi sempat gue setting untuk bagian fingerprint-nya. Jadi, dia tuh pakenya fingerprint-nya di bagian power ya di sini ya. Kita cek aja. Oke, dan... Terbilang... Cepat ya. Jadi, pas nyalain tuh baterainya langsung low-bat. So, low-bat-low-bat-nya. Jadi, sambil gue charge aja nih ya. Jadi, untuk OS-nya tuh dia pake Nugget ya. Belum update ke Oreo. Nanti mungkin akan ada update-an. Ini suara-suara gue tiba-tiba abis. Jadi ya, akan sedikit terganggu mungkin ya. Jadi, untuk RAM-nya tuh dia 3GB. Sedangkan internal memory-nya itu dia 32GB. Sebentar ya, sambil dicek nih yang mana sih. Oke, dan ini dia. Jadi, untuk internal memory-nya tuh dia 32GB. Yang udah kepake tuh sekitar 11GB-an. Dan untuk RAM-nya tuh dia 3GB. Nah, sekarang kita mau beralih ke bagian kameranya. Ini unbox-nya akan... Rasanya akan singkat ya. Karena suara gue nih lumayan abis tiba-tiba nih. Untuk kamera belakangnya tuh dia 23B pixel. Harusnya udah cakep banget ya. Dan biasanya Sony tuh ada menyematkan apa namanya... Ini dia. IR-nya. Efek IR. Jadi, harus di-setkan foto tuh ada pake efek-efek 3D gitu. Sedangkan untuk videonya sendiri. Jadi, dia mampu merekam video hingga Full HD. Dengan... Frame per secondnya tuh 30fps. Oke. Kita tester aja nih untuk fotonya kayak gimana. Terus. Terus. Oke. Berlari ke bagian kamera depannya. Oke. Oke. Untuk kamera depannya sendiri. Kita lihat apakah dia ada beauty-nya. Di sini sih nggak ada beauty-nya sih ya. Mana sih? Nah, ini dia. Ini adanya potret gaya. Ada sticker gitu-gitu ya. Bentar. Beauty-nya dia ada di... Nggak ada sih. Ya, standart ala-ala handphone Sony. Harusnya sih nggak... Apa namanya? Nggak jelek-jelek banget ya. Kita test tuh kameranya. Sip. Oke. Segitu aja untuk kameranya. Dan nggak lupa handphone ini juga sudah disupport dengan NFC. Jadi, kalau misalkan beberapa... Bagi beberapa orang mungkin... Ya, nggak ada NFC-nya. Ya, gimana? Nah, ini udah ada NFC-nya. Jadi ya. Buat pelengkap buat kalian. Dan juga di sini ada LED notifikasi ya. Warnanya tuh ya. Nanti kalau misalkan udah ada update ke Oreo ataupun ke Android Pie mungkin nggak juga sih ya. Nanti akan gue update di Instagram aja. Oke. Dan karena ini handphonenya itu dia versi Docomo. Mau nggak mau akan ada beberapa aplikasi yang bawaan gitu ya. Nih contohnya nih. Jadi kalau misalkan kalian ingat kemarin gue pernah unboxing Fujitsu Arrow yang versi Docomo. Sama sih beberapa aplikasi yang versi bawaannya tuh udah kayak... Nih kayak gini-gini nih. Aku juga nggak ngerti sih. Pokoknya gitu ya. Tinggal an-install aja harusnya sih bisa sih. Oke. Jadi untuk layarnya tuh terbilang lumayan kecil ya. Karena dia punya layarnya itu nggak nyampe 5 inch. Dan dengan resolusinya itu 720p. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Google Pixel yang kemarin nih. Yang sempet kita unboxing ya. Dengan harga 2 jutaan itu. Bagi gue sini layarnya udah kecil. Ternyata ini udah kecil lagi. Tuh. Ya. Kecil banget ya, Bo. Atau kalau kita bandingin dengan handphone jaman sekarang. Sebentar. Wah. Terlihat kecil banget ya. Tuh. Ini handphone jaman sekarang. Gede ya, Bo. Ya. Tapi sebenernya idealnya si handphone nggak usah gede-gede sih. Tapi lumayan sih buat ngasih tasking tuh. Ya. Jadi kebayang dong. Imbutnya kayak apa nih handphone. Cuman agak gembul aja sih. Bloodnya sih. Yaudah segitu aja untuk unboxing daripada si Sony. Xperia X Compact ini. Jangan lupa like videonya. Mana nih fansnya Sony. Mungkin di bawah gitu ya. Terpada komentar gitu ya. Jangan lupa like videonya. Terus kalian juga bisa subscribe ke channelnya. Dan kasih tau tentang handphone ini kayak gimana. Dan nantinya akan gue update untuk foto-foto. Ataupun apa update-an daripada OSnya tuh di Instagram. Jadi follow terus. at Arinis. Yaudah. Situ aja dari gue. Dan saatnya bilang. See you. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax